Sarana inklusi dan gerakan advokasi defable atau SIGAP DIY menilai hingga saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terfasilitasi sebagaimana mestinya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Selain masih ditemukan banyak kesalahan terkait penetapan daftar pemilihan tetap, SIGAP juga mencatat masih buruknya kualitas penyelenggaraan pemilu yang kerap kali mengabaikan hak-hak kaum defable. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Defable SIGAP Johnny Julianto saat acara dialog pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo bersama kaum defable belum lama ini. Johnny menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai masih belum mampu memfasilitasi kaum defable sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang disorot adalah terkait kuantitas partisipasi pemilih defable yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana jumlah pemilih kaum defable yang masuk dalam DPT pada pilkada kali ini justru terpantau menurun jika dibanding saat pemilu presiden maupun legislatif lalu. Sementara itu dari segi kualitas penyelenggaraan, Johnny juga menyoroti masih banyaknya hak-hak kaum defable yang diabaikan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Misalnya terkait proses pencoblosan yang kurang memfasilitasi kaum defable. Seperti tidak adanya pendamping hingga buruknya aksesibilitas TPS hingga membuat sulit dijangkau pemilih berkebutuhan khusus. Banyak teman-teman defable yang tidak terdata sebagai pemilih. Makanya ketika jumlah pemilih itu sebenarnya naik, jumlah pemilih defable sekarang turun. Di tingkat nasional maupun kaum paten, kota, semuanya turun. Itu sebabnya dua hal. Satu, memang data defable yang buruk. Yang kedua, memang penjangkauan untuk pendataan, pendaftaran pemilih itu juga relatif kurang, relatif lebih turun dibanding dengan pemilu-pemilu sebenarnya. Persisnya di kulun-pemilu saya kurang tahu. Tetapi data nasionalnya itu turun dari 2 juta sekian sekarang menjadi 1 juta seratus sekian. Jadi turunnya luar biasa. Selain berpotensi menimbulkan penurunan partisipasi pemilih di kalangan kaum defable, banyaknya persoalan tersebut juga dinilai akan dapat memicu munculnya sikap apatis dan skeptis di kalangan kaum defable terhadap setiap penyelenggaraan proses pemilu. Karena itulah, KPU selaku penyelenggara pemilu diharapkan dapat terus melakukan evaluasi sehingga pemenuhan hak-hak kaum defable maupun masyarakat marginal lainnya dapat terfasilitasi dengan lebih baik.